. Muhammad Al-Fatih adalah Sultan Turki Ottoman yang menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Dia naik tahta di usia 12 tahun dan berkuasa lagi di usia 19 tahun setelah sempat digantikan oleh ayahnya. Dia memiliki cita-cita besar untuk merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi Timur yang sudah lemah. Dia mempersiapkan pasukan, artileri, dan kapal perang dengan baik dan melakukan pengepungan selama 53 hari. Dia berhasil menembus tembok kota yang kokoh dan memasuki Konstantinopel pada 29 Mei 1453. Dia mendapat julukan, Sang Penakluk, karena berhasil mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur yang berusia lebih dari seribu tahun. Dia juga dikenal sebagai pemimpin yang cakep, berwawasan luas, dan toleran terhadap berbagai agama dan budaya. Dia menguasai beberapa bahasa, seperti Arab, Persia, Turki, Yunani, Latin, dan Ibrani. Dia juga menghormati ilmu pengetahuan dan seni. Dia mendirikan universitas, perpustakaan, masjid, dan istana yang megah. Dia juga memperluas wilayah kekuasaannya ke Balkan, Anatolia, Laut Hitam, dan Laut Aegea. Dia meninggal pada tahun 1481 di usia 49 tahun karena keracunan atau penyakit usus. Dia dimakamkan di Masjid Fatih yang dibangun atas perintahnya sendiri di Konstantinopel, sekarang Istanbul. Kisah Muhammad Al-Fatih menjadi cermin ideal bagi generasi muda untuk mengoptimalkan masa mudanya. Dia menunjukkan bahwa dengan tekad, keberanian, dan kecerdasan, seseorang bisa mencapai cita-cita yang mulia. Dia juga menunjukkan bahwa dengan toleransi, penghargaan, dan kemurahan hati, seseorang bisa menjadi pemimpin yang disegani dan dicintai.